Warung penjual bahan bakar Pertamini di Banjar Lotpeken, Desa Kramas, Kecamatan Belah Batu Gianyar mengalami kebakaran. Percikan api berasal dari bawah mesin Pertamini akibat konsleting arus listrik. Polsek Belah Batu AKP Yoga Widiat Moko menyampaikan warung milik Gusti Putu Tangem di Lalap Sijago Merah pukul 17.15 Wita. Informasi yang berhasil dihimpun saat itu, pemilik warung sedang membersihkan warungnya. Kemudian ia tiba-tiba melihat percikan api di bawah mesin Pertamini. Selanjutnya korban langsung meminta pertolongan kepada kerabatnya. Kobaran api juga mengundang perhatian masyarakat setempat. Api yang berkobar menghanguskan seisi warung, kerabat dibantu masyarakat berusaha memadamkan api. Setelah mendapatkan laporan, pemadam kebakaran segera meluncur melakukan pemadaman. Sebanyak lima unit kendaraan damkar Gianyar tiba di lokasi kejadian. Berkat kesigapan pemadam kebakaran, api bisa dipadamkan. Korban mengalami kerugian materi sekitar 70 juta rupiah. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Berdasarkan keterangan korban penyebab kebakaran, diduga akibat korseleting arus listrik di mesin Pertamini milik korban. Wirnaya Balipos melaporkan.